Sampai jumpa di video ini Semoga senantisa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malam petaka bencana dan malat Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Ok disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Di instagram iaitu Sayang telur dada tak adakah Macam-macam masak telur-telur Ustaz Syamsul Debalawak Jadi langsung saja guys Kita play videonya Let's go Ok ini dari channel senyum ustaz Masya Allah Support terus guys Channel senyum ustaz ini ya Astagfirullah Astagfirullah Betul Betul Kesian anak kau Kau tukar sport rim Dia tukar sport rim Dia tukar cat ketor Sedangkan ketor itulah digunakan untuk Cari rezeki Allah Jago-jago Begitu juga dalam pejabat Kenapa saja kan Tidak Setiap pejabat Mesin poto state Gunakan untuk poto state Bono-bono peribadi Tak ada kona memono Enggak kau Jauh Bawa anak Pergi pejabat Duduk dan diam Jangan kacau Mama nak buat kerja ni Pulau meranti Mama Mama nak buat kerja Duduk dan diam Duduk dan diam Aziz Betul 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 Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu Maka mereka juga berhak diberikan makan dan pakaian Dalam suasana kasih sayang Nampak Isteri pun ada hak ke atas kita Orang lelaki Ingat Bagilah napakah Kepada isteri Zahir dan patin Batin Bila sobut Zahir dan patin Zahir faham makan, minum, pakaian, tompek tinggal Batin yang terbayang ke kepala Kebanyakan orang Yang atas katil Tetapi Sebenarnya batin ini Termasuk juga Pengisian rohani Isteri dan anak-anak kita Tentang ilmu-ilmu agama Itu sebab orang lelaki Orang rumah nak pergi belajar mengaji Makhni abang hantar Tak apa abang hantar eh Nak belajar lah elok Abang nak ngajar kau tak sampai Betul Semua suami sibuk sekarang ni Termasuk yang bercakap Astaghfirullah Sibuk pun dah Bugi-pergi lagi cuamah Bugi-pergi Tadi Dah terbayang lagi ni Sebenarnya Itu saya heran Ada perempuan boleh hantar mesej Dalam Facebook tu Ustaz Selama ni hati saya tak terbuka Pada mana-mana lelaki Aziz Tapi semenjak menyaksikan Wajah ustaz Dalam TV Hati saya tersentuh Umat Saya Tiba-tiba hati saya Terbuka kembali Eh elek Kan Ustaz Saya perlukan ustaz Untuk bimbing saya Aziz Bini Dan pun yang tak sampai Bimbing kau pula Eh Betul tu sebab kadang-kadang Eh Ingat tu Kalau isteri nak pergi kelahagamu Hantar Betul 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 sekali Faham Boleh ulang Boleh tak Tapi kalau bagi tu Contohnya Nah yang tak adalah banyak Benda menginsafi ceramah Malam tadi Ambil lah Abang Abang ni Saya pernah kira tak Abang Tak pernah kan Ambil tu Dia pun buka dalam 20 ringgit Pemondor Haa Kena syukur Mungkin suami bagi Berdikit-dikit Haa Betul pun suami bagi Yang Menginsafi ceramah Malam tadi Ambil lah Tak adalah banyak Buana 2,000 Abis lah Setuju tak Orang perempuan Setuju Setuju Tapi Orang perempuan Kalau bekerja Dia boleh Kalau Alangkah Mulio Kalau suami bagi Yang ambil lah 2,000 Abang Saya kan bekerja So boleh cari sendiri Abang yang risau Abang simpan duit ni Yang penting Abang jaga kami Itu pun nak cukup Aziz Susana Itu tak akan berlaku Kalau kau bagi Memang dia ambil Mereka takkan Anur Zaf Tahu tak apa Memang dia ambil Tapi ingat Bagi Tak banyak sikit Bagi Bila kita makan kek luar Makan malam Makan kawan kita Minimum lah Nafkah paling minimum Untuk makan Paling tidak Bagi makan Kek dia Yang memungkinkan Dia hidup Sampai esok Itu Itu Bila keluar Jangan tanya Yang nak bungkus Bungkus Kau pilih Nasi goreng Mee goreng Rotor canai Mana nak Abang kat sini Pilih Kalau abang tak Pilih A, B atau C Dia makan Tak makan Itu hal lain Betul Sebab perempuan gomang Takpe abang Tak nak apa-apa Boleh sampai rumah Macam lapar Lapar Betul lah Betul Bungkus Dia memang gomang Ngaduh macam tu Bukan orang sini Lah Topik lain Buk lain Jadi itu Begitu juga Layani wanita kamu Dengan lemah-lembut Bagi nafkah Dengan kasih sayang Sayang Ambil ni Duit belanja Untuk kita Ini masalah Apa-apa Untuk keluarga kita Macam tu Nak ambil Kamau kak Jangan macam tu Jangan Tak baik Lemah-lembut Dengan isteri Tengok nabi Panggil isteri nabi Macam mana Ya Humairah Masya Allah Wahai pipi kemerah-merahan Panggil bini kita Macam tu Wahai pipi Tak apa pipi Kau ni Panggil Dan tak tahulah Pipi jenis apa Kau ni Isteri pun datang Isteri nabi Wahai pipi kemerah-merahan Ada apa Ya Rasulullah Tengok Panggil nabi Pangkat nabi Ada apa Ya Rasulullah Allah Astaghfirullah Tapi kita panggil lah Pangkat suami kita Ada apa Wahai suamiku Jangan pangkat kerja dia Dia kata kilang Ada apa Wahai operator Pengeluaran tu Kau ni kasar ni Dia kata kan Dia kata ada apa Wahai suamiku Ingat tak Masa mulu-mulu Kita kahwin Nabi kata Kenapa ya Rasulullah Kan kita makan bersuap Ingat ya Rasulullah Kau suapkan aku dulu Tengok Nabi masa tu Dah tahu Masakan tu masin Nabi boleh suruh Isteri suapkan dia dulu Bila suap Nabi kunyah Macam biasa Nabi tu Buat muka masin Tak ada Kemudian Nabi kata Bagi aku pula suapkan kamu Bila Nabi suap Langsung Isteri Nabi Capai pinggan tu Bawa ke dapur Ya Allah Masin Cuba kalau kita Alamak Kau sini kau Sini Siapa yang ingat gini Kau tahu tak darah tinggi Aku berperil Rumah Kakak Betul ada yang garam Apa yang jorik Apa dia bang Mana air Bini pun bawa air Bawa ngigil Sampai Lelaki tinggal separuh Apa tengah seorang ni Tumpah Itu pun tak boleh agak Dia marah Ini punya takut Mengigil Kasih sayang Satu hari tu Lelaki tu tak sihat Siap Pergi klinik Sampai kat klinik Doktor pun cek Darah tinggi Tak ada Pakcik Pakcik kena ambil Pakcik pergi koncing Dia pun masuk Bila air Koncing Doktor nak cek Koncing itu Bila keluar Terasa nak buang air Bosar pula Kau pegang koncing Dia suruh bini pegang koncing Dia masuk Bini mengigil Pegang koncing Mengigil Sudai habis Naku ni Caman ni Langsung bini tu Tukar angang koncing dia Tukar angang koncing dia Dah penuh tu Dia letak atas meja tu Dia letak atas meja Dia pun masuk Dia pun tunggu ke luar tu Lelaki pun keluar Tadi penuh macam ni Macam tu lah bang Tak berani pegang tu Takut tumpah tu Dia pun bagi kai doktor Mengeleng doktor tu Pakcik Besok pakcik kena datang balik ni Kenapa Pakcik kena buat kad Apasal pakcik ngandung Mengandung bagi tu Tak patah pas Pas pun Ha itulah Langsung Mengandung balik Allah Allah Siapa suruh Jangan kasar-kasar Lepas tu bini pun tak patik Bang sebenarnya Koncing tu Koncing sayur tu Dia kata Bung aku Jangan kasar-kasar Dengan bini Lomah lambut Betul Cakap leklok Sayang Kadang dia gomak Kadang perempuan pun Kasar Bukan lelaki je Perempuan milenium ni Dia macam Disogah lelaki Betul sayang Betul sayang Abang nak air Pimbek kat kolah tu Lelaki lah kat kolah Kau suami Dia nak minum Bukan nak mandi Cuba lemah lambut Cakap kan Kadang dia test tu Sayang Telur dadah takde Macam-macam Masak Tolu Tolu Cakap dengan lembut Abang nak telur kan Sekejap Sekejap Segi goreng Sekejap Sayang Abang tanya Kalau ada Kalau takde takpe Bukan lama pun Dua minit aja Sayang Apa maknanya Dua minit ni Kalau sayang Takde di sisi abang Azik Abang Anak Kat meja makan Muntah belilah Takde di sisi abang Takde di sisi abang Sisi abang Takde di sisi abang Sisi abang Takde di sisi abang Teringatlah Tenggak Atau abang Takde di sisi abang Tenggak Balik tu Kita orang forum tu Dia ajak makan Dekat Cak Kewi Tiau Kat sungai 2 tu Cak Kewi Tiau Teluk basuh Takde di sisi abang Rupa kan Kulit Tolu tu Dia basuh Jadi pocah Itu Bercis Tapi Sudah Betul Nabi pernah nak minum tu Dia tanya isteri Nabi Tadi kau minum kat sini kan Dia tengok bekas bibir isteri dia Aku pun minum kat sini Nampak Itu pun sunnah Nabi Dia cuma balik kamu Nabi beri isteri dia Kita buat lah pula Abang tengok Nabi tu Romantik dia kongsi Gelas dengan isteri dia Abang Cawan lain Cawan lain Dan bukan tak nak kongsi dengan kau Mulut kau bau nago Tak terdaya bau rumah Eh apa bau ni Pasok gigi tu Tapi Minum juga Kalau minum Nak ikut sunnah Nabi betul-betul Ramai yang tak tahu Paling kurang Tiga takut Tiga takut Contoh Bismillahirrahmanirrahim Satu Dua Dua Tiga Mesti ngakak Di part ini Mesti ngakak Kenapa Padahal udah diulang-ulang Nabi Aduh Betul 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 Ini bau ni sesuai Dia pun boleh Bau batul ikut sunnah Nabi Yang terbaik Kau dah tahu Nabi dengan isteri Nabi Macam mana lemah lembut Nak hantar isteri Nyesaudah Wahai isteri ku Jangan terburu-buru Hingga aku hantar kamu Sampai ke mukoh pintu Nak tanya orang perempuan Suami kita Hantar tak Kita boleh Penghaji Hantar sampai pintu Hantar tak Hantar tak Cuba kau cover Sikit suami kau ni Tak boleh Cakap lah Kadang-kadang ada jugalah Ada tu Tentang lah Tak Ada kan Biar suami tu dengar Oh dia cover aku Macam tu lah Tak ada lah Lepas ni macam tu Kadang-kadang ada juga Kadang-kadang lah Hantar tu sampai ke mukoh pintu Eh Abang hantar pula hari ni Sunnah Nabi Duit belanja Abang tak ada lah Abang nak Kau jalan lah Dan tanya orang Apa lagi Nabi Kalau hantar isteri Dia naik kenderaan Nabi Tadah lutut Dia jadi tanggung Nak naik kuda Naik untung Tadah lutut ni Tapi kalau kita Nak buat Kaji dulu Kapasiti Borek badan Bini gitu Jangan main tadah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apa yang kau makan ni Ya Allah Patah pula Ya Allah Dah jadi cerita orang lain Tapi Isteri kita tak naik kuda Tak naik untung Habis Kita tukar Motor tu Terjej naik motor Turunkan double stand tu Start an engine tu dia Abang nak panik an engine tu Bawak lah Terima kasih Terima kasih Abang Kan mesra Nak naik kereta Buka lah pintu Terletap Abang Kenapa pula Sampai membek pintu Abang buka Apa hal Ya Allah Yang tak tahu Pintu mana Kau nak masuk Tentu Tentu Pokoknya Kayak gitu Ya intinya Pesan Pesannya Yang disampaikan Dari Ustaz Samsul Debat Ini Masya Allah Sangat-sangat Sampai sekali Terutama kepada diri saya Yang masih daif Yang masih Kekurangan Dengan ilmu Agama Dan lain sebagainya Ya bukan Cuman ilmu agama Ilmu pengetahuan pun Minim sekali Maka daripada itu Perbanyaklah kita Terutama saya Ini Mendengarkan Ceramah-ceramah Seperti ini Karena insya Allah Akan Apa namanya ya Membuat kita berubah Sedikit demi sedikit Jadi buat kawan-kawan semua Yang di luar sana Yang istilahnya masih Ya Senantiasa Apa namanya Itu bergaduh Dan lain sebagainya Maka Kena dengarkan Ceramah-ceramah Yang menyejukkan hati Dimana insya Allah Sedikit demi sedikit Kita meminta kepada Allah Agar kita ini Diberikan hidayah Alhamdulillah Dan juga keluarga kita semua Sehingga Senantiasa Dekat dengan Allah Menjalankan sunnah-sunnah Yang dianjurkan oleh Rasulullah S.A.W Oke guys Mungkin itu saja Video kali ini Semoga kawan-kawan suka Dan Ya Silah komen dekat bawah Macam mana pendapat kalian Soal Apa yang disampaikan oleh Ustaz Syamsul Terima kasih Mohon maaf Apabila ada salah gata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!